Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 Bab 2 Teorema Pitagoras Kita akan lanjut belajar materi C anak-anak Segitiga istimewa ada di alaman 76-81 Baik, ibu langsung membahas Pembelajaran C, segitiga istimewa anak-anak Ayo bereksplorasi Pada bangunan minimalis seperti gambar di bawah Biasanya menggunakan kerangka segitiga yang memiliki ukuran sisi miring yang sama Baik dari sisi miring kanan dan kiri Kita cermati gambar 2.7 anak-anak Rumah segitiga minimalis Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa bingkai yang menyanggah kaca pada sisi depan atap berbentuk segitiga istimewa Jika diperhatikan dengan baik, segitiga istimewa pada bingkai kaca di atas berbentuk segitiga siku-siku sama kaki Menggunakan aturan Teorema Pitagoras, kalian akan dapat menentukan panjang dari ketiga sisi bingkai tersebut Bagaimana kalian dapat menentukan ciri khusus dari segitiga siku-siku sama kaki Jika anda hanya mengetahui satu sisi segitiga sama kaki Bagaimana cara menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku sama kaki Baik, kita cermati pembahasannya anak-anak Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga istimewa yang ukuran ketiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat Semua segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah persegi Ini harus kita cermati Segitiga ABC di samping ibu pindah ke bawah memiliki sisi siku-siku AB dan BC serta sisi miring AB Diketahui panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan A Maka panjang sisi miringnya adalah kita cermati segitiga ABC ini sudut yang disini 45 derajat, di C disini 45 derajat, siku-sikunya di B Panjang AB adalah A, panjang BC juga A anak-anak Maka untuk menentukan panjang AC disini sama dengan akar kuadrat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat Sama dengan A kuadrat ditambah dengan A kuadrat Ibu jelaskan Disini untuk A akar kuadrat dari A kuadrat ditambah dengan A kuadrat anak-anak Ini sama dengan, karena disini langsung jawabannya nanti anak-anak daripada bingung A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan akar kuadrat dari 2 kali A kuadrat Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat A kuadrat Ini, A kuadrat di akar kuadrat ini sama dengan A Akar kuadrat 2nya tetap dalam bentuk akar kuadrat 2 Ini ACnya Jadi, pada segitiga istimewa 45-45-90 Ibu menyebutnya Kalau sisi siku-siku disini adalah A dan A Karena sama kaki ini anak-anak ini sama panjang Maka, ini untuk panjang sisi miringnya adalah A akar kuadrat 2 Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh perbandingan sisi-sisinya adalah AB dibanding BC dibanding AC sama dengan A dibanding A dibanding A akar kuadrat 2 Sehingga pada segitiga istimewa dengan sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat Memiliki panjang sisi miring akar kuadrat 2 kali panjang dari sisi yang lain Kalau materi ayo mencoba anak-anak Sebagai pembuktian pada kegiatan sebelumnya Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi hipotenusa Setiap segitiga siku-siku sama kaki pada gambar di bawah Kemudian, sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya Baik, kita cermati segitiganya anak-anak Dari yang pertama, ini segitiga siku-siku sama kaki Ini panjang sisi siku-sikunya disini 1, disini 1 Kita mulai untuk menentukan C-nya anak-anak Ini ibu sebut A Ini sisi A yang atas disini Ini yang tingginya ini B dan hipotenusannya C Jadi, untuk yang ke-satu anak-anak Berarti panjang A sama dengan B Ini sama dengan 1 Kita menentukan nilai C-nya anak-anak Dengan teorema Pitagoras C kuadrat Sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Sama dengan A tadi 1, berarti 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat Sama dengan berarti nilai C akar kuadrat dari 2 kali 1 kuadrat Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat 1 kuadrat Sama dengan akar kuadrat 2 dikali 1 dikuadratkan di akar kuadrat ini sama dengan 1 Sama dengan akar kuadrat 2 Lanjut yang kedua anak-anak Sekarang berarti A sama dengan B sama dengan 2 C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Ini ke teorema Pitagoras Ini sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat Nilai C sama dengan akar kuadrat 2 kali 2 kuadrat Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat 2 kuadrat Sama dengan 2 dikuadratkan di akar kuadrat jadi 2 Akar kuadrat 2 Lanjut yang ketiga anak-anak disini Yang ketiga A sama dengan B sama dengan 3 C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat Sama dengan nilai C akar kuadrat dari 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu 2 kali 3 kuadrat Sama dengan akar kuadrat 2 dikali dengan akar kuadrat 3 kuadrat Sama dengan 3 akar kuadrat 2 Lanjut yang keempat ini A sama dengan B yang keempat A sama dengan B sama dengan P Anak-anak panjang sisinya disini Sisi siku-sikunya Kita cari botin usahnya Disini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Sama dengan P kuadrat ditambah dengan P kuadrat Sama dengan Berarti panjang C Akar kuadrat dari 2 kali P kuadrat Sama dengan akar kuadrat 2 Dikali dengan akar kuadrat P kuadrat Sama dengan P akar kuadrat 2 Selanjutnya salin dan lengkapi tape berikut dengan melihat gambar sebelumnya Panjang sisi siku-siku Disini 1 panjang botin usahnya akar kuadrat 2 Panjang sisi siku-siku 2 Panjang hipoten usahnya 2 akar kuadrat 2 Panjang sisi siku-siku 3 Panjang hipoten usahnya 3 akar kuadrat 2 Panjang sisi siku-siku 4 Panjang hipoten usahnya berarti 4 akar kuadrat 2 Panjang sisi siku-siku 5 Panjang hipoten usahnya 5 akar kuadrat 2 Panjang sisi siku-siku 6 Panjang hipoten usahnya 6 akar kuadrat 2 Dan seterusnya, kalau 10 panjang hipotenusanya berarti 10 akar kuadrat 2 Kalau P berarti panjang hipotenusanya adalah P akar kuadrat 2 Perhatikan panjang hipotenusa setiap kolom yang telah kalian lengkapi Bagaimana pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki di atas Nih, berarti apabila panjang sisinya ini A dibanding dengan B dibanding dengan C Ini sama dengan A dibanding A atau 1 dibanding dengan 1 dibanding dengan akar kuadrat 2 Contoh 2.4 anak-anak Diketahui suatu segitiga siku-siku sama kaki, segitiga ABC dengan sudut C 90 derajat dan AB sama dengan 15 akar kuadrat 2CM Hitunglah panjang AC Alternatif penyelesaiannya diketahui berikut segitiganya Ini segitiga ABC, ini istimewa 45 derajat 45 derajat karena sama kaki disini nih siku-sikunya, segitiga siku-siku sama kaki Panjang disini A, disini juga A, sisi miringnya 15 akar kuadrat 2 Sudah ibu jelaskan di atas kalau panjang AC atau panjang sisi siku-siku dibanding dengan panjang sisi siku-siku lainnya yaitu CB dibanding sisi miring AB sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar kuadrat 2 Karena AC-nya sama dengan CB anak-anak Maka ini AC dibanding AB AC dibanding dengan AB sama dengan 1 dibanding dengan akar kuadrat 2 Daripada anak-anak bingung, ini ibu jelaskan Seperti ini, dibandingnya ke bawah saja, di sebelah kanan sini, lebih mudah Berarti AC ini dibagi atau dibanding 15 akar kuadrat 2 Ini sama dengan 1 dibanding atau dibagi akar kuadrat 2 Panjang AC sama dengan 1 per akar kuadrat 2 Ini pindah ruas menjadi pengali Kali 15 akar kuadrat 2 Ini sama dengan akar kuadrat 2 Dibagi dengan akar kuadrat 2 Ini sama dengan seperti ini 15 akar kuadrat 2 per akar kuadrat 2 Ini sudah bisa disederhanakan anak-anak Karena ini sama dengan kali Sama dengan AC-nya Sama dengan 15 cm Seperti ini Lanjut ke materi ayo berpikir kreatif anak-anak Perhatikan gambar di bawah ini Ini ada segitiga ABC Siku-sikunya di C disini Dengan sisi miring AB disini Dan sisi siku-sikunya AC dan BC Serta sudut A 30 derajat Sudut C 90 derajat siku-siku Dan sudut di B 60 derajat Kalian coba buktikan Bahwa pada segitiga siku-siku Yang sudutnya Sudut-sudutnya 30 derajat 60 derajat Ini Dan 90 derajat disini Perbandingan sisi terpendek Dan sisi lainnya Adalah disini 1 dibanding 2 Dibanding akar kuadrat 3 Baik ibu bahasa anak-anak Baik ibu bahasa anak-anak Kita cermati Sekitiga ABC ini Siku-siku di C Ibu tulis disini Sekitiga A B C Siku-siku Di C Sisi terpendeknya BC Ibu tulis disini Sisi Terpendek Sisi terpendek Ini Adalah Sisi terpendeknya Adalah BC Anak-anak Ini Panjangnya Sama dengan A Ini kita cermati Selanjutnya Segitiga C B D Ini merupakan segitiga Sama sisi anak-anak Ini ketiga sisinya Sama panjang Ini Ketahui Segitiga A C B D C C B D Sama sisi Sehingga bisa disimpulkan bahwa Besar sudut Sudut C Sama dengan sudut D Sama dengan Sudut B Sama dengan sudut B Besarnya 60 derajat Berarti disini Ini 60 derajat Disini 60 derajat Anak-anak Ini Karena Ketiganya ini Sisinya sama panjang Ketiga sudutnya Juga sama besar 60 derajat Selanjutnya Berarti Diketahui Panjang sisinya Juga sama anak-anak Disini A Disini A Disini A Berarti BC Sama dengan CD Sama dengan DB Sama dengan A Sudah diketahui Disini Berarti Sekarang kita mencermati Segitiga Ini Segitiga ACD Ini ACD Kita mencermati Sudut 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 Disini Sudut ACB 90 derajat Siku-siku Dikurangi 60 derajat Maka Besar sudut ACD Ini Besar sudut ACD Ini Besarnya Berarti 30 derajat Anak-anak 30 derajat Sama dengan Besar sudut CAD C AD Sama dengan 30 derajat Bisa disimpulkan Segitiga ACD Ini Sama kaki Anak-anak Ini Sama kaki Sama kaki Disini Berarti Disini juga A Bisa disimpulkan Disini Maka Panjang AD Ini Sama dengan A Karena Sama dengan CD Anak-anak Panjang AD Panjang AD Sama dengan CD Maka Panjang AD Sama dengan A Sudah ketemu Jadi Bisa disimpulkan Bahwa Panjang AB Panjang AB Ini Sama dengan AD Ditambah dengan B Ini Sama dengan A Ditambah dengan A Ini Sama dengan 2A Sudah ketemu Sekarang kita Menentukan Panjang AC Disini Panjang AC Anak-anak Ini Dengan Teorema Pitagoras Ini AC Kwadrat Ini Sama dengan AB Kwadrat Dikurang dengan Panjang CB Kwadrat Anak-anak CB Kwadrat Ini Sama dengan AB Tadi 2A Ini Kwadrat Dikurang CB A Kwadrat Anak-anak Sama dengan 2 Dikurangkan 4 Ini A Kwadrat Dikurang dengan A Kwadrat Ini Maka Panjang AC Sama dengan Akar Kwadrat Dari 4A Kwadrat Dikurang A Kwadrat 3A Kwadrat Sama dengan Akar Kwadrat 3 Dikali dengan Akar Kwadrat A Kwadrat Sama dengan A Akar Kwadrat 3 Ini Sudah jelas Jadi Kalau kita Bandingkan BC Dibanding Dengan AB Dibanding Dengan AC BC A BC A Dibanding Dengan AB 2A Dibanding Dengan AC A Akar Kwadrat 3 Kalau Sama-sama Ini kita Bagi Dengan A Dibagi A Dibagi A Tinggal 1 Dibanding 2 Dibanding Akar Kwadrat 3 Atau Kalau Ini anak-anak Kalau Ini Yang Kita susun Dengan cara Seperti ini Kalau kita susun Maksud Seperti ini Atau BC Ini sisi Terpendek Selanjutnya AC Sisi Siku-siku Yang lain Selanjutnya Ini sisi Hipotenusannya AB Maka Perbandingannya Menjadi 1 Dibanding Akar Kwadrat 3 Dibanding Dengan 2 Biasanya Seperti ini Jadi Sisi Terpendek Atau Biasa Bisa Suka Disebut Disini A Yang Paling Pendek A Selanjutnya Sisi Siku-siku Yang lain B Hipotenusannya C Ini Sama Dengan 1 Dibanding Akar Kwadrat 3 Dibanding 2 Jadi Bisa Kita Buat Kunci Anak Anak Yang Terpendek Disini 1 Disini Akar Kwadrat 3 Dan Hipotenusannya Adalah 2 Panjangnya Lanjut Ke Contoh 2.5 Pada Segitiga ABC Sudut B 60 Dajat Dan Sudut A 30 Dajat Panjang BC 12 CM Hitunglah Panjang AC Dan Panjang AB Alternatif Penyelesaiannya Menggunakan Perbandingan Pada Segitiga Isi Mewa Yaitu Panjang Sisi Miring 2 Kali Sisi Terpendek Dan Panjang Sisi Lainnya Akar Kwadrat 3 Kali Sisi Terpendek AC 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 BC Sama Akar Kwadrat 3 Dibanding 1 Karena Di sini Perbandingannya Di sini 1 Di sini Akar Kwadrat 3 Di sini 2 Perbandingannya Perbandingan Sama dengan AB per 12 sama dengan 2 dibanding 1 Berarti AB Sama dengan Ini pindah ruas menjadi pengali 2 per 1 dikali 12 Sama dengan 24 Satuannya CR Lanjut ke materi Ayo bekerja sama anak-anak Gambar di bawah ini merupakan Theodorus yang diberi nama Berdasarkan nama pembuatnya Yaitu Theodor dari Kirini Theodor adalah orang yang Memiliki pendapat yang sama Dengan Pitagoras Gambar Roda Theodorus dimulai Dengan segitiga siku-siku dengan panjang Kedua sisinya adalah Satu-satuan panjang dan bergerak Perlawanan arah jarum jam Yang ditunjukkan seperti gambar berikut Kita cermati gambar 2.8 Roda Theodorus Di sini titik O Di sini titik A Di sini ada segitiga siku-siku Yang ini sama kaki anak-anak Siku-sikunya Karena di sini panjang sininya satu Di sini satu Jelas sisi miringnya Sudah dibajarkan tadi Akar kuatnya dua Sekarang kita mengisi Selanjutnya di sini ini nanti Sampai kita bisa menentukan panjang AO Coba kalian perhatikan gambar di atas Selanjutnya diskusikan dengan teman kalian Dalam satu kelompok Untuk membuktikan panjang hipotenusa Setiap segitiga yang terbentuk Sehingga kalian akan menemukan panjang AO Pada segitiga siku-siku terakhir Dari roda Theodorus di atas Baik kita cermati dari segitiga yang pertama Anak-anak ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki Panjang sisi siku-sikunya di sini satu Di sini satu Ini yang ke satu Berarti ibu sebut dengan C1 Sudah diketahui Kalau satu Satu akar kuatnya dua Akar kuatnya dua Sekarang yang kedua Kita menentukan C2 Ini ibu sebut C2 di sini C2 C2 dikuatratkan Dengan teori Maktagoras Sama dengan berarti Satu kuatrat ditambah dengan Akar kuatnya dua dikuatratkan Satu kuatrat ditambah dengan Akar kuatrat dua dikuatratkan Sama dengan satu Ditambah dengan dua Jadi nilai C sama dengan akar kuatrat tiga Sama dengan akar kuatrat tiga anak-anak di sini Akar kuatrat tiga yang di sini Lanjutnya yang ketiga Berarti ibu sebut C3 C3 berarti sama dengan satu kuatrat Satu kuatrat ditambah dengan Akar kuatrat dari tiga dikuatratkan Sama dengan satu Ditambah dengan tiga Ini kuatrat di akar kuatrat Sama dengan akar kuatrat empat Ini berarti nilai C3 sama dengan akar kuatrat empat Boleh ini dua anak-anak Dua boleh Selanjutnya yang keempat C4 ini berarti ini tadi Dua akar kuatrat empat Sama dengan dua Seperti ini anak-anak Sekarang ini C4 di sini C4 berarti sama dengan Satu kuatrat ditambah dengan Dua kuatrat Boleh langsung Karena ini dua Sama dengan satu ditambah dengan empat C4 sama dengan akar kuatrat lima Ini akar kuatrat dua Akar kuatrat tiga Akar kuatrat empat Di sini ini akar kuatrat lima Langsung saja Nanti anak-anak bisa melanjutkan sendiri Di sini ini akar kuatrat enam Ini akar kuatrat enam Akar kuatrat Akar kuatrat tujuh di sini Selanjutnya akar kuatrat delapan Ini di sini akar kuatrat sembilan Ini sama dengan tiga Akar kuatrat sepuluh Akar kuatrat sebelas Yang di sini berarti untuk AO Di sini sudah diketahui langsung Anak-anak akar kuatrat dua belas Jadi bisa kita simpulkan Bahwa panjang AO Panjang AO Nanti bisa di tabel juga bisa Anak-anak-anak membuat tabel juga bisa Panjang AO Ini sama dengan Akar kuatrat dua belas Bisa juga dalam bentuk Akar kuatrat empat Dikali tiga Sama dengan Akar kuatrat empat Dikali akar kuatrat tiga Sama dengan Dua akar kuatrat tiga juga boleh Akar kuatrat dua belas juga boleh Dua akar kuatrat tiga juga boleh Baik ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih